Teman-teman gue SMA masih inget tuh Nge-unjust dulu jualan donat Gitu jadi kayak Makanya namanya downed Sebenernya asalnya juga karena donat Donat gitu loh Karena gue dulu merasa donat itu hidup gue banget gitu Gue jual donat Hai guys balik lagi bareng gue Sigit BT Dan ya sesuai dengan judul kali ini Kita bakal berbincang lagi Berbincang-bincang gitu Kita bakal video call lagi bareng Salah satu kreator dari Indonesia Dan mungkin tidak asing lagi namanya Apalagi buat teman-teman yang editingnya Masih nyari-nyari referensi di Youtube Kayak Sigit BT gitu ya Jadi ini merupakan salah seorang Suhu Sigit itu kan awalnya itu Pake Corel Video Studio gitu ya Dan sekarang beralih semuanya ke Adobe semua Dan salah satu guru Online-nya itu Bang Anjas ini Oke pokoknya langsung aja kita Berbincang, ngobrol Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya Ataupun mau request Langsung aja buka Instagramnya At Sigit BT Kalian bisa komen di postingan Yang Yang kayak ginilah Oke Langsung aja kita telpon Orangnya Oke Halo Bang Anjas Halo Sigit Alhamdulillah baik Sehat Bang Sehat sehat Baik baik Lama gak ketemu ya Iya udah lama ya Kita hampir setahun ya Hampir setahun Bener Hampir setahun Jadi ini Bang Anjas itu Salah satu guru online-nya Channelnya Sigit BT ya Jadi aku kenalin dulu nih Sebelum mengenalkan diri sendiri ya Jadi Bang Anjas itu Mengubah cara editingnya Sigit BT yang tadinya Pakai Corel Video Studio Terus berubah sekarang ke Adobe Premiere, After Effects Dan lain sebagainya Gitu lah Oke Thank you Bang Anjas Oke Bang Anjas Ada beberapa yang belum kenal nih Sama Bang Anjas Apalagi orang-orang yang mungkin Gaya editingnya itu Cuma main cutting Terus tempel Masih ada watermark Nah kira-kira Watermark ini master Nah kira-kira Bang Kalau misalkan Ada yang nanya Bang Anjas itu Siapa sih? Coba jabarkan Menurut Bang Anjasnya langsung Ya udah Gimana ya Sebenernya orang lain yang menjabarkan Tapi kalau gue sendiri Nulis di bio gue tuh Gue adalah seorang Creative runner Gue youtuber Terus Gue juga Science enthusiast Gitu Jadi Macem-macem sih Tapi gue menggambarkan diri gue Seperti itu Gue sharing ilmu di youtube Gitu kan Bang Anjas Sekarang kesibukannya apa nih Setelah Sukses nih Maksudnya Ini kan udah Lebih dari Ratusan ribu subscriber nih Maksudnya Kesibukannya sekarang apa nih? Ya gue merintis sih Masih dalam proses merintis Gitu Cuman kalau ditanya Kesibukan Lagi nyiapin Buat brand new Namanya Ventura Itu tentang ekonomi Gitu Bareng temen-temen juga Terus sama Lagi ngejalanin PH gue Gitu lagi Apa ya Fokus ke usaha sendiri Gitu tentang Videografi Udah kebeli apa aja nih? Dari uang Adsen Beberapa alat tuh udah Udah lengkap gitu Untuk produksi Bukan beberapa Udah semuanya Bang Kayak Gimbal aja ada 4 Mau satu gitu? Mau Jadi gini Temen-temen ya Pas aku Coba video call Sama Bang Anjas Jadi kan Cek koneksi gitu Pas diliatin ya Allah Barangnya Semuanya ada gitu ya Itu ya Itu yang infram Gimana Itu yang infram Itu yang dikotak sana Gak infram Jangan-jangan diliatin semua Nanti Ria Bang Tapi sekarang Kebutuhan manusia itu Emang sekarang bertambah Bang Yang tadinya itu ada 3 ya Bang ya Sandang Tangan Papan Sekarang itu nambah 2 Bang Ria Ria sama Giba Oke kalau Kalau lo mau mensyukurin nikmat dari sang kuasa Lo membelilah barang-barang yang memang menyamankan lo Supaya lo gak ngedumel kalau ngelakuin sesuatu Tapi maksudnya jangan dipakai untuk terus lo foya-foya gitu Tapi maksud gue kayak Lo bisa lah ngenakin hidup lo sedikit Sedikit aja Ya oke Oke Bang Bang Anjas ini kan Yang aku tau gitu ya Yang aku tau ini kan Tutorial 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 Maksudnya Mengedukasi teman-teman di Youtube itu Untuk menggunakan aplikasi Ataupun menggunakan Cara-cara yang Bang Anjas Udah pernah pake sebelumnya Ataupun Yang lagi hype juga gitu ya Awal dari pertama kali Buat tutorial itu Gimana sih Maksudnya Apakah mau mengedukasi Emang tujuannya emang edukasi Atau mau sombong Skillnya Lebih hebat dari orang lain Atau gimana Bang Mau cari duit awalnya Tapi gini Maksud gue Kayak gue tuh dulu resah ya Karena Indonesia kan Maksudnya Pada saat itu Editingnya masih Masih biasa Terus gue banyak Melihat Orang tuh Sebenernya nyari Tapi ke luar negeri Kayak Kayak misalnya channel luar negeri tuh Banyak bejibun orang indonesianya Gitu-gitu Nah Gue ngeliat itu Satu potensi Buat gue bikin Sesuatu gitu Tapi akhirnya ya Gue realisasiin gitu Tapi gue ngeliat Abis itu tuh Banyak banget Kayak Gue tuh ngerasa subscriber gue itu Banyak banget Yang di atas 100 ribu gitu loh Kayak Kayak ketika gue ngumpul Di acara youtubers Ternyata mereka kenal gitu Tapi kalau misalnya gue ke pasar Ya gak ada yang tau gitu Nah jadi Ternyata pengguna channel gue Subscribe channel gue tuh Channel orang-orang yang Yang ternyata Hidupnya Berkualitas gitu Jadi Jadi dari kayak gitu Gue akhirnya Dapet sponsor kelas A gitu kan Maksud gue kayak Oh ternyata Para youtuber yang subscribe Orang-orang di production house Yang subscribe gitu Jadi Jadi Dari awalnya gue cuman Mencoba Sharing gitu Tapi Kayak Walaupun Subscribernya gak banyak ya Tapi Ada value tersendirinya gitu Oke Dari proses Setiap proses itu kan Pasti Suka share juga sih Ke Apa Ke instagram Tapi Biasanya Kalau yang di share di instagram Itu kan Yang Enak-enaknya aja nih Biasanya nih Iya Betul sekali Nah Temen-temen disini nih Pengen tau juga nih Suka Eh Dukanya aja deh Kalau suka sih udah Ngeliat di instagram juga Udah banyak deh Duka selama menjadi editor deh Yang pertama ya Terus yang keduanya Selama menjadi seorang youtuber Apa ya Edukasi Itu apa nih Waduh Sampai menuju Menuju ke Taraf yang sekarang ini Dukanya memulai Editor Dulu gue Sebenernya gak kuliah Editing Jadi makanya gue harus belajar Sendiri Semuanya gitu Wadwadwad Ini jurusan apa Bangannya siapa Jurusannya Pendidikan ekonomi Gue dulu Dari ekonomi ya Oke Dari ekonomi ke Editor gitu ya Dulu sebenernya semester pertama Gue pendidikan math Matematika gitu Matematika oke Terus gue ke ekonomi Terus Ya akhirnya yaudah Sampai selesai di ekonomi gitu Oke Sampai sarjannya Di ekonomi ya Iya Gue kebetulan Dari kampus juga Dikasih Gelar tambahan gitu kan Apa tuh? Gitu Gaya-gayaan Gue dulu kuliah kan Beasiswa tuh 100% Jadi Udah jelas gue Bukan orang yang berduit gitu Jadi alat-alat juga gak punya Itu Gue minjem Minjem temen gitu Kalau mau liat Sengsaranya sendiri sih Dari sejak SMA Gue tuh dulu SMA tuh gue Tinggalnya di Panti Asuhan gitu Oh serius? Terus Terus Kan Gue kan tinggal di Panti gitu Terus Waktu itu gak boleh Bawa laptop Ya namanya anak Panti kan gak mungkin Bawa laptop ya Terus ada temen gue Minjemin laptopnya gitu Untuk belajar Terus saudara gue juga Minjemin komputernya Gitu-gitu Jadi gue harus Mondar-mandir Kalau mau belajar Nah Ya mulai dari situ sih Terus gue harus jualan juga kan Jualan Donat waktu itu Buat apa? Buat ke warnet Ngapain? Nonton tutorial juga Oke Gitu Iya Jadi emang sengsaranya Aduh gue dari SMA gitu Dari SMP sebenernya Cuman SMP tuh masih tahap Mencari Jati diri gitu sebenernya Oke oke Wah Iya gitu Lo lo kalau mau taruh di judul Boleh loh Anjas Maradita dulunya Penjual donat Oke oke Siap siap Klikbait banget Temen-temen gue SMA Masih inget tuh Anjas dulu jualan donat Jadi kayak Makanya namanya Downat Sebenernya asalnya juga Karena donat Donat gitu Oh gitu Karena gue dulu Berasa donat itu Hidup gue banget gitu Gue jual donat Jual ini Gue branding tuh donat Sampai Sampai satu sekolah tau Masih ada gak? Donatnya masih ada gak bang? Sekarang mau pesen yang coklat Waduh Donat gue tapi donat putih cuy Lo tau gak sih? Donat gue tuh donat spesial Jadi kayak dalemnya itu Kentang gitu Terus Luarnya itu kayak Taburan gula salju gitu Oke Itu dijual berapa dulu? Itu tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? 2012 Kalau gak salah ya 2012 itu gue jual 1500 Ya gue untung 100% Harganya 760 perak Kalau mau beli gimbal itu harus Ngumpulin Eh harus ngejual berapa donat Terus gue punya lab komputer Di sekolah juga gue manfaatin tuh Kayak Kepala sekolahnya gue suruh beliin Komputer yang korang high five gitu Jadi gue sambil Kalau orang Jawa bilang Mbati tau gak? Mbati Kamu masih tau mbati? Ini terjemahannya ada disini Mbati Kayak Untung gitu loh Oke 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 Jadi intinya Dari awal itu Kamera laptop gitu Minjem semua ya bang ya? Iya betul Disini aku mau Nambahin segmen Jadi aku pengen ngetikin Di google gitu Kira-kira ada berita apa sih Tentang bang Anjas gitu Di google Gue udah tau itu Anjas Maradita Ya aku ketik dulu ya Mending Anjas apa Downat nih? Anjas aja Anjas Anjas Maradita Anjas Maradita Oke Disini langsung muncul Yang pertama itu Dosen Itu gara-gara video viral kemarin Yang kedua itu ada Instagram Terus ada Color grading Nah aku pengen nanya dulu nih Dosen Itu yang ngeprank itu ya Iya betul Sebenernya bukan ngeprank sih Itu gue lebih kayak April Fools gitu Yes Cuma mungkin Nama familiarnya itu Ngejahilin itu Di Indonesia prank Oh yaudah Oke lah boleh Untung positif-positif semua ya Positif semua Makanya bikin yang negatif dong Untung Oke bang Aduh Kita Tadi aku kan Sekitar jam 7 lebih gitu Aku bikin Q&A di Instagram Yang pertama dari RidhaAwl Underscore Mau nanya gini Bang mau tanya Cara mudah nemu konsep Biar gak Weird Gimana ya? Biar gak aneh Gimana bang? Gak weird Oke Oke Pertama gue tuh Kalau mau bikin konsep Sebuah video Kan ada beberapa video Gue yang gue rasa sendiri Kayak Gue bener-bener Konsepnya itu Mateng banget gitu Ada beberapa yang Enggak juga gitu Tapi dari hasil video Yang menurut gue Gue puas dan gue Rasa bagus Konsepnya tuh Gue dapet dari Dari ide liar gitu Kayak Gue mencoba untuk Melampaui batas Pikiran gue gitu Kayak Jadi misalnya Otak gue segini nih Pengalaman gue segini Tapi ide Ide liar itu Gue bisa buat Sampai Segini misalnya Nah kayak gitu Kayak Pertama Lampaui dulu tuh Pikiran batasan-batasan tuh Oke Satu contoh Kayak misalnya Gue mau ngajar Layar itu Ya layar Biasa gitu Tapi gue bilang Kalau misalnya layarnya itu Berinteraksi dengan gue Dan gue Apalin scriptnya Kayaknya jadi seru Jadi kayak Ide nya simple Terus lu Lampaui lagi Kurang lebih gitu Terus Sisanya Menurut gue Jangan Jangan kebanyakan ritual ya Kayak Lu mau nyari ide Tapi ritualnya kebanyakan gitu Misal Lu harus naik gunung dulu Manjat gunung dulu Naik sepeda dulu Naik perahu dulu Nyelem banjir dulu Maksud gue kayak Lu gak usah nyari Sesuatu Untuk memulai gitu Mulai aja Nah kalau Kata Raditya Dika Dari 10 ide lu tuh Pasti ada satu yang bagus Nah itu saat lu mulai Nulis banyak ide Satu pasti berkualitas gitu Karena gue sering nulis di notes gitu Kalau lagi ngelamun Lagi di toilet Apalagi Oke Itu idenya brilian banget Di WC tuh mantep Di WC Di toilet tuh mantep Oke Nah ini ada lagi bang Ini dari Nurva Ijin Nurva Ijin FX Ini salah satu editor Itu bercirbon juga Dia nanya Kelu kesah jadi editor Yang sekarang ini Maksudnya Ketika sudah sukses sekarang Kelu kesahnya Menjadi seorang editor itu Seperti apa Ya Kelu kesah editor Males revisi Itu sudah pasti Karena kadang-kadang Kalau Kalau gue sendiri ya Lebih seneng nge-youtube Karena Bener-bener kayak Final resultnya Kita sendiri gitu Tapi kalau udah ngurusin video brand Video orang itu Kadang-kadang revisi tulisan aja tuh kan Ngulangnya kayak berapa step sebelum Jadi Manger gitu Oke deh Langsung aja Last question Last question Last question Pesan untuk subscriber Atau kreator Yang Baru Ingin memulai Ya dan Bingung mau ngapain nih Kira-kira Dari Bang Anjas Nih apa nih Oke Kalau Pesan gue sih Lu jangan Kalau mulai Mulai aja Terus Nggak usah terlalu mikirin orang Misal gini Kayak kadang-kadang Kalau kita mulai Itu lingkungan sekitar kita Akan mulai nge-judge nih Ini orang ngapain sih Kurang kerjaan kayaknya Mau cari sensasi Eh mau jadi terkenal ya Cie gitu Kayak Lu tau kan Tipikal orang-orang Indonesia Ngomongin ya Itu Itu Abaikan aja Terus Kenapa lo harus abaikan Karena Itu bukan market lo Itu beda Itu orang yang Emang kerjaannya Kayak gitu Ayo nyinyir Nggak ada kerjaan lain Terus Yang kedua adalah Lo jangan salah distribusi Maksud gue gini Kayak lo kadang-kadang Bikin video kan Terus lo kirim di grup RT RW Di Tetangga Di keluarga Keluarga Berencana Wah banyak lah Lo Lo salah mendistribusikan video Itu kadang-kadang Yang dilakukan oleh Awal-awal Kreator awal Gitu Jadi Biarkan Youtube Dengan algoritmanya Yang menyalurkan video lo Ke orang-orang yang tepat Nggak usah lo salur-salurin Di grup gitu Kayak Gue waktu bikin video yang Prank dosen gitu Gue nggak taruh di grup Universitas gitu Gue nggak taruh di grup Kelas gitu Kayak tiba-tiba Udah di Youtube Dan Youtube yang Menjalankan algoritmanya Dan view-nya Dua video Dua juta semua Apa gue share di grup WA keluarga Oke 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 pokoknya gitu aja ya Terima kasih Bang Anjas Atas waktunya Dan Main-main lagi Ke Cirebon Karena Bang Anjas kan Udah Dua kali ya Main ke Cirebonnya Udah tiga kali Oh tiga kali Oke pokoknya Ditunggu lagi Ke Cirebonnya Nanti kita Nyobain Nasi jamblang lagi Nasi jamblang Iya Iya Thank you so much ya Sama-sama Bang Anjas Sehat terus Ditunggu video-video barunya Dari Daunet Udah Thank you Bye-bye Iya Bye-bye So guys Thank you buat teman-teman Yang udah nonton videonya Sampai dengan selesai Dan seperti biasa Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe Channel Sikit BT Dan Bang Anjas Daunet Film gitu ya Kalian langsung Cari aja Linknya di deskripsi Di bawah Oke intinya Semoga Pengalaman-pengalaman Yang tadi udah di share Dari Bang Anjas Maradita Dari channel Daunet Semoga bisa Menginspirasi Teman-teman Untuk mencapai Sebuah Kesuksesan Walaupun Jalan Ataupun Proses Sukses Setiap orang itu Pasti berbeda-beda Tapi alangkah lebih baiknya Kalian bisa Pelajari pengalaman-pengalaman Yang sudah Dialami oleh Orang-orang Sukses sebelumnya Because from the experience For other We can Talk and learn Many more Oke pokoknya gitu aja Aku Sikit BT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Bild Lama Sukses Sikit 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 S開心 Sikit Sikit B没事 Sikit Sikit Sник